Safety Manager dan Safety Specialist di bidang K3, lingkungan, konstruksi, proses, kelistrikan, dan keselamatan maritim. BPNS sukses! Tak belajar, maka tak tahu. Tak tahu, maka akan merugi. Ya, seperti itulah gambaran apabila kita tidak tahu dan tidak membelajari mengenai manajemen risiko. Maka dari itu, mari meningkatkan ilmu aplikasi K3 di MST Keselamatan dan Manajemen Risiko di BPNS. Karena di dunia kerja, pasti terdapat kondisi berbahaya dan perilaku yang tidak aman, dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Maka dari itu, K3 akan menjamin keselamatan, keamanan, serta kesehatan seseorang di tempat kerja dari resiko bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Kecakapan membuat perhitungan resiko, analisa kecelakaan, identifikasi bahaya, dan sistem manajemen dan budaya K3 akan diberikan pada perkuliahan di MST ini. Dengan mengetahui ilmu tersebut, maka teman-teman dapat menerapkan nilai-nilai K3 dimanapun juga. Ingat, bahwa nyawa kita hanya satu, dan keselamatan itu yang utama. Mari bersama-sama menerapkan budaya K3. Salam safety! Komunikasi memainkan terutama dalam industri maritim. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada penyebabkan umum dari kecelakaan maut, lebih dari 50 persen uci dan disebabkan oleh produk untuk miskomunikasi. Dan dari sideningan, hampir setengahnya disebabkan oleh penggunaan rasa yang disuji oleh AIMU secara tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk menyelesai pengetahuan yang menandai tentang cara berkomunikasi secara akuritif saat berbeda. Mari tim English for safety, melajarkan persatatan data, klaser, dan spesifik polis untuk menghindari orang-orang yang diundang. Pekerjaan instalasi bidang perkapala dan merin membutuhkan kejahatan alian yang multidisiprin. Di antaranya, instalasi dan konstruksi kapal, instalasi permesina, instalasi klistrikan dan kontrol, instalasi pada pekerjaan bawah laut, sistem komunikasi dan navigasi. Kompetensi tentang peraturan safety terkait instalasi perkapalan dan merin diperbuka. Contohnya peraturan kelas, markor, USM, solas, dan sejenisnya. Kompetensi tersebut diajarkan di mata kuliah, keselamatan, dan instalasi klistrikan. BPNS sukses! Teknologi otomasi sudah diterapkan pada berbagai bidang industri. Misalnya, keselamatan maritim, IMO, telah mewajibkan semua kapal penumpang dan kapal kargo di atas 300 GB. Wajib menginstal teknologi AIS pada kapal tersebut. Teknologi ini kami ajarkan pada mata kuliah, abnormal situation management, hold detection and analysis, dan pada mata kuliah, keselamatan kapal menjadi instalasi laut. BPNS sukses! Saat ini, telekomunikasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, telekomunikasi berperan penting dalam kemudahan serta jangkauan akses pada aspek monitoring, tracking, dan rupaya penjagaan kecelakaan kerja. Peran telekomunikasi untuk kapal 3 akan tersaji dalam materi maklis tersayang terapan, keselamatan, dan manajemen resiko Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. BPNS sukses! 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 BPNS sukses!